hai 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 teman-teman ketemu lagi sama gue Haris di channel travel vlogger dan tutorial di video kali ini gua akan ngasih tutorial ke kalian cara naik busway dari Jakarta kota menuju ke halte Bundaran Senayan Oke gue baru aja naik karel dari Cikarang menuju ke Jakarta kota dan selanjutnya nanti gue akan kasih tutorial ke kalian cara naik busway dari stasiun Jakarta kota menuju ke halte Bundaran Senayan sebelumnya kita harus keluar dulu dari stasiun Jakarta kota kita siapkan kartu kalian ini keluar karel ya bukan busway jadi kita harus keluar karel dulu karena gue barusan naik karel untuk menuju ke halte busway kota kalian harus keluar stasiun melalui di pintu yang sebelah kiri yang di depan gue ini terus ikuti aja jalan ini sampai nanti kalian akan menemukan terowongan selanjutnya kita akan masuk ke pintu ini dan turun ke bawah sana pokoknya ikuti aja jalur ini sampai nanti kalian akan menuju ke atas oke tadinya tuh halte nya ada di atas ini tapi ternyata gue juga kaget karena sedang dibongkar karena sedang ada pembangunan MRT fase 2 selanjutnya siapkan kartu bank kalian disini gue gunakan e-money tempelkan kartu di gate sampai tanda panah hijau menyala kalian bisa gunakan kartu bank seperti e-money flash frizzy type cash ceklinko link aja juga bisa pokoknya pilih aja pembayaran yang menurut kalian paling gampang Oke jadi untuk sementara halte nya itu ada di sini untuk halte kota karena sedang ada pembangunan MRT dan disini melayani rute koridor 1 blok M kota dan sekarang kita udah ada di dalam busway selama ada di dalam busway kita masih diimbo untuk tidak berbicara baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon dan kita juga dilarang makan dan minum selama ada di dalam busway bagi kalian yang baru pertama kali naik busway jadi untuk bangku yang di depan yang di belakang supir itu ruang khusus wanita jadi kalau misalnya kalian laki-laki dilarang berada di area depan sana tapi untuk karya belakang itu bebas bisa diisi wanita atau laki-laki untuk tarif naik busway yaitu 3500 rupiah kalian bisa sepuasnya keliling Jakarta jadi lumayan murah dan terjangkau pastinya ketika kalian naik busway satu kartu bisa buat rame-rame ya Jadi kalau misalnya kalian beberapa orang kalian cukup bawa satu kartu aja diisi saldo yang banyak jadi satu orang enggak perlu menggunakan satu kartu kecuali kalau kalian naik KRL MRT LRT itu baru satu orang wajib menggunakan satu kartu karena tarifnya beda-beda kalau busway tarifnya sama flat 3500 makanya satu kartu bisa buat rame-rame dan untuk busway pemotongan saldo ada di tab awal sedangkan KRL MRT itu ada di tab pas di gate keluar sampai juga akhirnya kita di halte Bundaran Senayan langsung aja kita turun dari busway dan keluar dari halte Bundaran Senayan ini selanjutnya siapkan kartu bank kalian tadi tempelkan di gate sampai lampau hijau menyala oke kita tab terakhir ini hanya untuk membuka gate ya untuk potong saldo udah ada di gate depan tadi jadi ini hanya untuk membuka gate aja Oke thank you banget yang udah ngikutin petualangan gue hari ini tutorial naik busway dari kota menuju ke Bundaran Senayan mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya dadah